Ketua ini pusat, Bambang Susat, yang berambisi meningkatkan dunia balap Indonesia agar bisa menghasilkan pembalap-pembalap bertalenta kelas dunia. Indonesia merupakan pasar besar dunia balap khususnya roda dua, untuk itu Dona Spot selaku pemegang hak komersial MotoGP dan World Superbike langsung memberikan kontrak untuk menggelar dua ajang balap tersebut meski sirkuit Mandalika belum rampung. Seperti diketahui Indonesia Tourism Development Corporation membangun sirkuit bertarap internasional di Mandalika, Lombok, Nusa, Tenggara, Barat, konsep sirkuit ini juga cukup unik karena tidak permanen, yang mana sebagian area bisa dijadikan sebagai jalan umum jika tidak ada gelaran balap nasional maupun internasional. Bukan hanya fokus pada sirkuit Mandalika, pria yang akrab di Sapa Bangsut ini juga ingin membangun sirkuit-sirkuit lainnya di berbagai daerah demi menunjang peningkatan pembalap lokal. Bahkan ini bertekad untuk membangun kembali track bersejarah sirkuit internasional Sentul yang pernah menggelar kejuaraan dunia balap motor pada tahun 1996 dan 1997. Pertama, kami sedang fokus dengan sirkuit yang sedang dibangun oleh pemerintah di Mandalika, kemudian ini juga ingin memperbaiki sirkuit legendaris Sentul. Tahun depan kami juga mulai merancang dan menari beberapa investor untuk membangun sirkuit untuk formulawan di Bali. Kami juga akan berkunjung ke Tanjung Lesung untuk melihat lokasi yang akan dijadikan ajang balap rally. Saya akan berangkat bersama Santiago Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di sana. Nah, tujuan kami bukan hanya untuk meningkatkan potensi balap di tanah air, tetapi juga ingin meningkatkan pariwisata sehingga perekonomian kita semakin berkembang. Usai melihat kesuksesan Sin Galil di ajang balap ketahanan ASEAN The Le Mans Series yang memenangi dua balapan di Abu Dhabi, Pamsud berharap lebih banyak muncul talenta muda di tanah air yang bisa mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Namun, selain memiliki masalah dengan sarana dan prasarana, talenta muda sulit berkembang karena mereka tidak memiliki finansial yang memadai untuk bisa meningkatkan kualitasnya. Datanglah ke IMI dan kami akan membantu mereka semampu kami untuk meningkatkan kemampuan mereka. Itu adalah komitmen kami sebagai pengurus segala ajang balap di Indonesia, kata Bamsud. Para talenta muda yang sangat pantas untuk berkembang, kami ingin mereka yang awalnya hanya hobi menjadikannya sebagai profesi lalu berprestasi. Memajukan dunia balap Indonesia memang menjadi tujuan utama kepengurusan baru IMI Pusat di bawah komando Bamsud yang juga menjabat sebagai ketua MPR Republik Indonesia. Bamsud juga berharap ada investor yang mau memberi dukungan untuk meningkatkan dunia balap tanah air dengan membuat banyak ajang kejuaraan mulai dari level komunitas, daerah, nasional, hingga internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!